Polisi telah menetapkan pengemudi Pajero berinisial O sebagai tersangka pelaku penganiayaan sopir truk di Jakarta Utara. Polisi menyebut tersangka tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriyadi mengatakan perbuatan pelaku saat menganiaya korban disebabkan luapan emosi semata. Namun tersangka mengaku terbebani masalah pekerjaan hingga dia tidak bisa mengontrol emosinya tersebut. Menurut Nasriyadi, tersangka dibebani oleh tempat yang bekerja untuk merekrut calon karyawan. Target tersebut rupanya belum dipenuhi oleh pelaku. Sebelumnya, saat diomankan polisi di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 28 Juni 2021, pelaku memang mengakui perbuatannya. Kepada polisi, dia mengaku terpancing emosi hingga tega menganiaya sopir truk. Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriyadi yang memimpin penangkapan pelaku kemudian bertanya kepada O awal mula penganiayaan tersebut. Pelaku O mengaku kesal setelah menganggap sopir truk hampir melukai keluarganya. Saat ditanya apakah kendaraan yang dikemudikan sopir truk tersebut menabrak keluarganya, pelaku menjawab korban tidak menabrak keluarganya. Polisi kini telah menahan tersangka O. Atas perbuatannya, dia dijerat dengan pasal berlapis. Tersangka dijerat mulai dari pasal 351 KUHP tentang menganiayaan pasal 355 KUHP ayat 2 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan. Selain itu, pelaku turut dijerat dengan pasal 263 KUHP dan pasal 406 KUHP yang masing-masing terkait perusahaan dan pemalsuan surat kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!